Nah selanjutnya Good People ini ada berita bahagia dari pasangan Novita Dewi dan Alex Rudyard. Mereka baru saja melangsungkan pemberkatan pernikahannya di Yerusalem. Seperti apa ceritanya? Wajah bahagia tampak terlihat dari pasangan Novita Dewi dan Alex Rudyard yang baru saja melangsungkan pemberkatan pernikahan sekaligus berwisata ke Tanah Suci Umat Nasrani selama 9 hari. Sejak 5 Oktober lalu. Kemarin di Bandara Sukarno-Hatta keduanya pun menceritakan tentang hari bahagia tersebut kepada tim Enter Channel News. Kita habis dari Yerusalem dan melangsungkan sekaligus wisata tapi melangsungkan pernikahan di pemberkatan tepatnya di Yerusalem tanggal 10 Oktober kemarin. Lebih sakral, lebih momentum karena disanalah sesuai dengan apa yang kita yakini disanalah Tuhan yang orang Nasrani pernah datang menghadiri pernikahan di Gereja Kanan, Galilea. Jadi ini nggak semua orang bisa dapatkan tapi kita bersyukur pada Tuhan karena kita mendapatkan kesempatan yang lebih daripada biasanya dari Bapak Pendeta Gilbert, Lumuendong, beserta Ibu Rendang. Disitu juga ada Asmiranda dan Jonas yang membantu kita dalam prosesi pemberkatan. Dan pasangan yang terpaut usia 7 tahun ini berencana untuk segera melangsungkan pernikahan dengan prosesi adat di Tanah Sumatera yang akan digelar pada November nanti. Tanggal 14 rencananya, November ya. Parapat? Di Parapat, Danau Toba. Adatnya, beda pemberkatan beda adat. Adatnya di sana. Jika tak sedikit dari selebriti yang menunda membongankan atur-tutan pekerjaan, bagaimana dengan Novita dan Alex? Sesuai kendak Tuhan aja. Nggak ada batasan nanti tahun depan atau apa. Kalau Tuhan bilang hari ini, hari ini. Ya mintanya sama Tuhan, kalau aku, empat. Kalau Alex, ya begitulah, tiga. Ya, tiga atau empat. Enak keluarga besar. Kan nanggung-nanggung ya, tiga atau empat lah ya. Nggak banyak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan happy. Selamat atas pernikahannya. Selamat sekali lagi. Ini salah satu kota suci untuk umat Kristiani ya. Di Yerusalem, mudah-mudahan pernikahannya juga selalu bahagia. Tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.